Setelah Witan Sulaiman, Persija Jakarta dirumorkan datangkan pemain abrot lainnya, Pratama Arhan masuk radar, kini tim Macan Kemayoran dirumorkan datangkan pemain abrot. Kabar tersebut disampaikan oleh akun Instagram at Gondes Football pada minggu, tanggal 30 April tahun 2023. Ada kabar Endes, katanya Persija Jakarta mau mendatangkan pemain abrot, tulis akun at Gondes Football melalui Instastory. Sebelumnya, Persija Jakarta telah mendatangkan pemain abrot, yakni Witan Sulaiman yang bermain di Liga Slovakia. Melihat kabar tersebut, kemungkinan pemain abrot yang dirumorkan didatangkan Persija Jakarta adalah Pratama Arhan dan Bagus Khafi. Hanif Shahbandi sebut Persija Jakarta merupakan tim yang paling solid di kompetisi Liga 1 musim ini. Persija Jakarta berhasil menyelesaikan kompetisi Liga 1 2022-2023 di posisi runner-up setelah mengumpulkan 66 poin dari 34 kali main. Selain berhasil menduduki peringkat kedua, Persija menjadi tim dengan angka kebobolan paling sedikit. Back sayap seperti Ilham Riofahmi dan Firza Andika, bahkan gelandang seperti Hanif Shahbandi sempat ditempatkan di barisan 3 back. Hanif mampu memenuhi ekspektasi pelatih berkebangsaan Jerman tersebut. Ternyata, Hanif sudah memiliki pengalaman bermain sebagai back saat masih bermain di klub sebelumnya, Arema FC. Sebetulnya, ini bukan pertama kalinya saya bermain sebagai stopper, di Arema pun saya pernah mengalami hal yang sama ketika Arema kekurangan stopper. Yang membedakan di sini adalah adanya proses adaptasi permainan yang berbeda. Karena di Persija kami bermain dengan 3 back dari sana, saya merasakan banyak belajar hal baru. Walaupun tidak berjalan mulus, tetapi pelatih membutuhkan saya. Jadi, saya akan berusaha semaksimal mungkin untuk mempelajari hal baru itu, kata Hanif dikutip dari Persija.